Agung Gimbal memang sudah cukup lama menjadi drummer band rock Dewa 19. Salah satu drummer terbaik Indonesia itu sudah bergabung dengan Ahmad Dhani, Andra Ramadhan dan Yuka Sampurna sejak tahun 2006 silam. Itu artinya Agung Gimbal sudah menjadi drummer utama Dewa 19 selama 18 tahun. Meskipun sudah belasan tahun menjadi drummer Dewa 19, Agung Gimbal merasa masih ada yang kurang di dalam hatinya. Agung Gimbal ternyata merasa belum total di Dewa 19. Dia mengungkapkan isi hatinya dalam podcast di kanal Youtube Drum and Drum beberapa waktu yang lalu. Belum total di sini bukan berarti Agung Gimbal tidak pernah maksimal saat mengiringi lagu-lagu Dewa 19. Dia merasa belum total karena Dewa 19 sudah menjadi salah satu grup band terbaik dan terbesar di Indonesia ketika dirinya masuk pada tahun 2006 silam. Menurut Agung Gimbal, saat itu Dewa 19 sudah menjadi band legendaris. Alasan kedua yang membuat Agung Gimbal merasa belum total adalah Dewa 19 tidak mengeluarkan album penuh selama dirinya menjadi drummer. Sejak Agung Gimbal menjadi drummer tetap, Dewa 19 sudah mengeluarkan album repackage pada tahun 2006 silam. Album Dewa 19 itu berisi dua lagu baru, yakni Dewi dan Mati Aku Mati. Selebihnya adalah lagu-lagu lama milik Ahmad Dhani dan kawan-kawan yang didaur ulang. Hal itulah yang membuat Agung Gimbal merasa belum total selama bergabung dengan grup band rock Dewa 19. Meskipun belum pernah terlibat dalam pengerjaan album full, loyalitas Agung Gimbal di Dewa 19 pantas diajungi dua jempol. Agung Gimbal adalah drummer terlama sepanjang sejarah Dewa 19 meramaikan industri musik Indonesia. Padahal, Agung Gimbal adalah personil terbaru yang bergabung dengan Ahmad Dhani dan kawan-kawan. Saat podcast di kanal Youtube Drum & Drum beberapa waktu yang lalu, Agung Gimbal menyatakan bergabung dengan Dewa 19 merupakan sebuah impian bagi dirinya. Dia pun mengaku tidak pernah menyangka pada akhirnya bisa menjadi drummer band yang didirikan oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawannya itu. Agung Gimbal mengaku sejak awal dirinya hanya bermimpi menjadi seorang drummer saja. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana kualitas gebukan drum Agung Gimbal dalam setiap konser Dewa 19? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Chris One Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik lagi ya. Terima kasih telah menonton!